Lukas Pasal 20 Pertanyaan mengenai kuasa Yesus Ayat 1 Pada suatu hari ketika Yesus mengajar orang banyak di baik Allah dan memberitakan Injil, datanglah imam-imam kepala dan ahli alih Torah serta tua-tua ke situ. Ayat 2 Dan mereka berkata kepada Yesus, katakanlah kepada kami, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu dan siapa yang memberikan kuasa itu kepadamu? Ayat 3 Jawab Yesus kepada mereka, aku juga akan mengajukan suatu pertanyaan kepada kamu, katakanlah kepadaku. Ayat 4 Baptisan Yohanes itu dari sorga atau dari manusia? Ayat 5 Mereka mempertimbangkannya di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Ayat 6 Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, seluruh rakyat akan melempari kita dengan batu, sebab mereka yakin bahwa Yohanes adalah seorang nabi. Ayat 7 Lalu mereka menjawab, bahwa mereka tidak tahu dari mana baptisan itu. Ayat 8 Maka kata Yesus kepada mereka, jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur Ayat 9 Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada orang banyak. Seorang membuka kebun anggur, kemudian ia menyewakannya kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain untuk waktu yang agak lama. Ayat 10 Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu, supaya mereka menyerahkan sebagian dari hasil kebun anggur itu kepadanya. Tetapi penggarap-penggarap itu memukul hamba itu, dan menyuruhnya pulang dengan tangan hamba. Ayat 11 Sesudah itu, ia menyuruh seorang hamba yang lain, tetapi hamba itu juga dipukul dan dipermelukan oleh mereka, lalu disuruh pulang dengan tangan hamba. Ayat 12 Selanjutnya ia menyuruh hamba yang ketiga, tetapi orang itu juga dilukai oleh mereka, lalu dilemparkan keluar kebun itu. Ayat 13 Maka kata Tuhan kebun anggur itu, apakah yang harus ku perbuat? Aku akan menyuruh anakku yang kekasih, tentu ia mereka segani. Ayat 14 Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berunding. Katanya, ia adalah alih waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisan ini menjadi milik kita. Ayat 15 Lalu mereka melemparkan dia keluar kebun anggur itu dan membunuhnya. Sekarang, apa yang akan dilakukan oleh Tuhan kebun anggur itu dengan mereka? Ayat 16 Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu dan mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Mendengar itu mereka berkata, Sekali-kali jangan. Ayat 17 Tetapi Yesus memandang mereka dan berkata, Jika demikian, apakah arti nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang pengunan telah menjadi batu penjuru? Ayat 18 Barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Ayat 19 Lalu ahli-ahli Torah dan imam-imam kepala berusaha menangkap dia pada saat itu juga, Sebab mereka tahu bahwa mereka lah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak. Tentang membayar pajak kepada Kaisar Ayat 20 Ahli-ahli Torah dan imam-imam kepala mengamat-amati Yesus. Mereka menyuruh kepadanya mata-mata yang berlaku seolah-olah orang jujur, Supaya mereka dapat menjeratnya dengan suatu pertanyaan Dan menyerahkannya kepada wewenang dan kuasa wali negeri. Ayat 21 Orang-orang itu mengajukan pertanyaan ini kepadanya, Guru, kami tahu bahwa segala perkataan dan pengajaranmu benar, Dan engkau tidak mencari muka, Melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah. Ayat 22 Apakah kami diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Ayat 23 Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka yang licik itu, Lalu berkata kepada mereka, Ayat 24 Tunjukkanlah kepadaku suatu dina, Gambar dan tulisan siapakah ada padanya? Jawab mereka, Gambar dan tulisan Kaisar. Ayat 25 Lalu kata Yesus kepada mereka, Kalau begitu, Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, Dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Ayat 26 Dan mereka tidak dapat menjerat dia dalam perkataannya di depan orang banyak. Mereka heran akan jawabnya itu, Dan mereka diam. Pertanyaan Orang Saduki Tentang Kebangkitan Ayat 27 Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya. Ayat 28 Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki, Mati sedang istrinya masih ada, Tetapi ia tidak meninggalkan anak, Saudaranya harus kawin dengan istrinya itu, Dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Ayat 29 Adalah tujuh orang bersaudara Yang pertama kawin dengan seorang perempuan, Lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Ayat 30 Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua. Ayat 31 Dan oleh yang ketiga. Dan demikianlah berturut-turut oleh ketujuh saudara itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Ayat 32 Akhirnya perempuan itu pun mati. Ayat 33 Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah diantara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan, Sebab ketujuhnya telah beristirikan dia? Ayat 34 Jawab Yesus kepada mereka, Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan. Ayat 35 Tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu, Dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, Tidak kawin dan tidak dikawinkan. Ayat 36 Sebab mereka tidak dapat mati lagi, Mereka sama seperti malaikat-malaikat, Dan mereka adalah anak-anak Allah, Karena mereka telah dibangkitkan. Ayat 37 Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya, Dalam nas tentang semak duri, Dimana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Isaac, Dan Allah Yaakub. Ayat 38 Ia bukan Allah orang mati, Malainkan Allah orang hidup, Sebab dihadapan dia semua orang hidup. Ayat 39 Mendengar itu beberapa alih torat berkata, Guru, jawabmu itu tepat sekali. Ayat 40 Sebab mereka tidak berani lagi, Menanyakan apa-apa kepada Yesus. Hubungan antara Yesus dan Daud. Ayat 41 Tetapi Yesus berkata kepada mereka, Bagaimana orang dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Ayat 42 Sebab Daud sendiri berkata dalam kitab Masmur, Tuhan telah berfirman kepada Tuhanku, Duduklah di sebelah kananku. Ayat 43 Sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Ayat 44 Jadi Daud menyebut dia Tuhannya, Bagaimana mungkin ia anaknya pula? Yesus menasihatkan supaya waspada terhadap ahli-ahli torat. Ayat 45 Ketika semua orang banyak mendengarkan, Yesus berkata kepada murid-muridnya. Ayat 46 Maspadalah terhadap ahli-ahli torat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan. Ayat 47 Yang menelan rumah janda-janda dan yang mengelabaui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka itu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.